Selalu tanggal 15 ya, Bu? Karena itu tanggal kematiannya. Selama kemunculannya, Mariyati itu selalu di atas jam 9 malam. Mariyati? Cari ibu ku. Enggak. Saya enggak mau. Jangan saya. Guys, mulai sekarang kita ngontennya pakai kamera ini nih. Biar makin fokus ngontennya terus kontennya juga makin bagus. Operasionalnya nanti yang pegang siapa? Siapa aja boleh pegang nanti. Mending kalau kita ngonten dibuat terus. Ya, nanti gue ajarin. Nah, kan soal kamera udah ya. Sekarang saya punya kejutan buat kalian. Tunggu. Oh, ngomong sih seorang Gis, Teh. Ini kaya seorang Gis, Moe. Lih, rumah sepisan. Jaket TGS. Gis, kamu jualan baju? Bukan, Jo. Saya jualan baju. Nih, masing-masing Teh, saya udah kasih nama. Kamu suruh nih. Gis, Sherry. Thank you. Terima kasih ya. Hah? Sehat tuh, pokoknya jangan jelakin-jelakin gitu. Nih, kamu dapet tuh. Oh, dapet Gis? Dapet. Kamu suka gitu. Makasih ya Gis ya. Maaf, maaf ya. Kita pakai jaketnya sekarang yuk. Eh, hayuk langsung. Wah, hanggit nih. Wih, keren nih. Keren, Gis. Kusuka, Gis. Eh, atau saya ternyata idenya bagus. Masuk pakai aja ya. Paket tuh. Gis, gimana saya Gis? Bagus gak? Cocok, Jo. Lebih muda 15 tahun lah. Tuh, 15 tahun, Alhamdulillah. Eh, kali ini udah pada segera dulu. Belum kan, Pak Si? Hmm. Diliin nasi sama tarjo. Ini? Tapi ini tuh, Jo. Rappiin dulu, Jo. Ini tuh, ganti gini dong. Lati-latihan nih. Bata putra. Thanks, Jo. Nih, sini nih. Nih, lihat. Tidak curi yang porsinya banyak ini. Good ya, Jok. Wah! Tidak curi yang pake nasi. Iya, berdiri makannya. Oh, iya, iya. Guys, guys. Ini. Ada beri laser loh, Nih. Teror hantu pengetuk pintu meresahkan warga. Jadi katanya hantunya itu, nerornya itu setiap tanggal 15 bulan puluh nama. Dan kenapa bisa ketahuan kalau diteror sama hantu itu, karena kita bisa denger dia judukin palanya ke pintu sebanyak tiga kali. Hah? Wah. Dan namanya hantu Maryati. Tapi ini... beritanya sebelum yang lalu. Mau ke sana? Ya mau banget lah. Gimana? Pas banget deh. Sekarang tanggal 15 Januari. Pantesin. Pantesan. Iya, saya juga liat belan bernama. Guys, pokoknya... Sampainya kita di sana, kita langsung cari narasumbernya dan kita tanya sama dia. Dan nama narasumbernya itu unjang. Tapi kok nyala gak sih? Ada hantu yang jedutin keningnya ke pintu rumah orang. Kalau gue sih gak rasanya gitu. Tapi kan itu diberitanya gitu, Ter. Ya, tapi kan berita itu... suka bikin sensasi supaya narik minat membaca. Ya, bener gaknya itu berita. Kita akan tahu kalau kita udah sampai di sana, Ter. Halo, TGS Lovers. Sekarang kita lagi ada di jalan menuju desa Halimun Jaya. Yang katanya di sana setiap tanggal 15 bulan Purnama, tepatnya tanggalnya hari ini, itu ada hantu pengetuk pintu rumah. Dan yang bikin penasaran, hantunya itu mengetuk rumah menggunakan keningnya. Nah, kalian penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana. Ikutin terus, TGS Lovers, karena sekarang tim TGS juga udah punya jaket ya. Jaket kemaksaan. Thank you, thank you. Keren kan? Oke. Makin penasaran, jadi jangan kemana-mana. Guys, kita udah mulai masuk daerah desa Halimun Jaya. Dan sekarang kita lagi mau nyari nih, rumahnya narasumber kita. Namanya Ujang. Dan kita mau nanya sama dia langsung, gimana sih hantu pengetuk pintu itu? Ikutin terus ya. Tut, itu ada warga. Tanya aja yuk. Iya, boleh tuh. Jok, pikir jok. Ya, jangan lupa. Maaf, maaf banget nih. Saya mau nanya. Kamu kan narasamai yang namanya Ujang gak? Wah. Ujang. Ya, Ujang. Mbak, yang ini rumahnya tau gak dimana? Yang ini, mbak. Oh, iya, iya. Saya kenal. Cuma orangnya udah meninggal. Hah? Ini adalah hii. Eh, teh. Kalau boleh tau meninggalnya gara-gara apa ya, teh? Meninggal. Kecelakaan motor. Motornya masuk ke jurang. Gimana kita ngontennya? Narasumbernya juga udah meninggal. Mana saya udah bawa kamera lagi ini. Gimana ya? Kalian dari tim takut gak sih ya? Iya, mbak. Bener, mbak. Kita tuh mau nyari info soal hantu pengetuk pintu dari Ujang langsung. Aduh. Mbak, kenapa? Rip. Menurut saya sakit. Mbak, kita nantarin pulang aja ya, mbak. Kasian. Yaudah, yaudah. Ayo. Maaf ya, jadi nyusahin. Tapi saya mau ke rumahnya Ibu Semarni dulu. Ada kepentingan sama beliau. Rumahnya gak jauh dari sini kok. Bisa tunjukin jalannya, kan? Iya. Ayo. Cep, teh. Hati-hati, teh. Indri. Bu. Kamu sama siapa? Ini, Bu. Mereka dari kota. Anak-anak dari tim takut gak sih? Tadi ketemu di jalan sama Indri. Sekalian aja, Indri ke Ibu. Saya gak tau, Indri. Itu lho, Bu. Ada channelnya. Yang Indri pernah nonton. Kenalin. Saya Surya. Nyalgis. Teri. Putra. Parjo. Saya Sumarni. Bu, tadi mereka mau ketemu Ujang. Mau wawancara tentang hantu penghentuk pintu. Bu. Tapi kan Ujang udah meninggal, Bu. Iya. Ujang sudah meninggal dua minggu yang lalu. Maaf ya, Bu. Saya turut berluka cita. Iya, iya, gak apa-apa. Ibu, Indri gak bisa lama-lama, Bu. No, kamu istirahat aja dulu. Itu kan kamu lagi hamil. Gak apa-apa, Bu. Tadi emang pengen ngasih makanan aja. Indri tadi pagi masak banyak. Nih. Makasih, Indri ya. Iya. Saya pamit ya, Bu. Mau beres-beres rumah. Iya. Mbak, saya hantar aja. Aduh, jadi nge-repotin deh. Gak apa-apa, Mbak. Sekali nanti sama Parjo juga yang hantar. Jok, hantarin ya. Oke, Saib. Kamu hati-hati di jalan, ya. Bu. Iya, mari. Jok, kuan jok. Makasih, jok. Ayo, masuk kita. Oh, iya, Bu. Iya. Mari, mari silahkan masuk. Iya, Bu. Silahkan, Ibu. Oh, iya. Jadi begini ceritanya. Mariati dan ibunya terseret banjir bandang saat mereka menyeberangi sungai. Mayat Mariati ditemukan, tapi ibunya tidak. Dan kejadiannya itu setahun yang lalu. Jadi nasibnya ibu Mariati itu masih belum jelas ya, Bu ya? Iya. Sampai jenazah Mariati dikuburkan, warga masih mencari ibunya. Setelah empat puluh hari, arwah Mariati gentayangan. Dia selalu mendatangi satu rumah setiap tanggal lima belas. Kenapa selalu tanggal lima belas ya, Bu? Karena itu tanggal kematiannya. Selama kemunculannya, Mariati itu selalu di atas jam sembilan malam. Dan biasanya warga udah gak ada yang lagi berani keluar rumah di atas jam sembilan. Kecuali ada urusan mendesak. Maaf, Bu. Katanya hantu Mariati itu akan menghantui orang yang menghalangi dia untuk mencari jenazah ibunya. Apa itu benar, Bu? Iya, benar. Dia akan terus meneror sampai bulan purnama berakhir. Aduh, serem pisahnya. Hantu nyatnya tempra mental. Bukan hanya itu. Selama kemunculannya, semua pria pantang memakai baju berwarna hijau. Kenapa gitu, Bu? Karena dia benci pria yang memakai baju warna hijau. Aduh, berarti kita tinggal boleh pakai baju warna hijau? Iya. Kalau kalian jadi bikin soal hantu Mariati, kalian bisa tinggal di rumah saya. Makasih banget ya, Bu. Iya, sama-sama. Saya malah sepeng kok rumah saya jadi rame. Karena selama ini kan saya tinggal sendirian. Suami saya sudah meninggal. Dan anak saya kerja jauh di sebelah laut. Hari ini belum update lagi. Betul lah. Hei, om, om, om. Takut gak sih itu apa, om? Om, 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 om. Sembarangin kalau ngomong. Apaan saya nikah sama tante kamu? Panggil saya Akang. Ya, Akang. Masa gak tau, takut gak sih? Takut gak sih teh tim yang suka bikin konten horor. Di channelnya TGS nih, salah satu anggotanya saya. Ya terus ngapain, om? Eh, Kang. Lagi nunggu neng teri, masih di rumah neng Indri. Naik, darah tinggi aku, bah. Maksud aku, om, eh, Kang. Maksudnya begini, tim takut gak sih itu ngapain memangnya di daerah sini, om? Oh, kamu gak jelas satu nanyanya. Tim takut gak sih teh lagi mau bikin konten horor? Hantu pengetuk pintu. Kata si Aputra, hantunya teh namanya Mariyati. Kamu udah sempet di teror belum? Ih, belum beres ngomong. Pergi aja gak sopan budak teh. Saataui. Saataui.